Viral Sebuah video dari akun TikTok menyebut pihak kejaksaan negeri kota Bekasi Biadab Lalu bagaimana tanggapan pihak kejaksaan? Suara Pena.com Bekasi Sebuah video dari akun TikTok at Riko Pujianto 5 mendadak viral Seorang pria dengan rambut yang telah memutih dalam video menyebut pihak kejaksaan negeri kota Bekasi Biadab Pria yang belakangan diketahui bernama Alex dalam video viral itu terlihat marah Dia menuding pihak kejaksaan bertindak tidak adil lantaran memenjarakan anaknya yang sedang sakit Menanggapi viralnya, video tersebut kasih intelijen kejari kota Bekasi Yadi Cahyadi membantah Dia menegaskan bahwa tersangka bernama Riko diserahkan kepada pihaknya dalam keadaan sehat Di penyidik Polda Metro Jaya telah dilakukan penahanan di rutan Polda Jaksa melanjutkan penahanan tersebut dilapas bulan kapal selama 20 hari Pada tanggal 26 Mei 2023 terdapat surat pernyataan dari Indra Mahaputra S.A. selaku kuasa hukum perusahaan PT. Pratama Prima Bajatama Tempat tersangka bekerja dengan kesimpulan sudah tidak mungkin lagi ada perdamaian Pada saat tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Dari penyidik Polda Metro Jaya kejaksaan Negeri Kota Bekasi Kondisi tersangka Riko Pujianto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani surat keterangan dokter terlampir Selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan Negeri Kota Bekasi ya Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 Dan saat ini penanganan perkara tersebut dalam proses persidangan di pengadilan Negeri Bekasi Bahwa berdasarkan penetapan nomor 232 garis miring PIT B garis miring 223 garis miring PN Bekasi Tanggal 7 Juni 2023 terdakwa Riko Pujianto sudah beralih menjadi penahanan hakim Mulai tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan sekarang Orang tua terdakwa Riko Pujianto yaitu Bapak Alek dan ibunya Ibu Tutilestari Membuat konten TikTok tersebut yang isinya tidak benar Tersangka dalam keadaan sakit dipenjarakan hal ini tidak benar Karena ketika penyerahan tersangka dan barang bukti kondisi tersangka dalam keadaan sehat Berdasarkan surat keterangan dokter dari Polda Metro Jaya Ini surat keterangan dokternya ya Jadi pada saat tersangka diserahkan ke Jaksa Negeri Kota Bekasi dalam keadaan sehat Perkara tersebut adalah perkara tindak pidana umum Penggelapan dalam jabatan bukan perkara pajak Baik Jaksa maupun kepala kesenegeri Tidak pernah menerima uang dalam bentuk apapun dalam penanganan perkara ini Bahwa penanganan perkara atas nama terdakwa Riko Pujianto tersebut ditangani sesuai dengan hukum acara pidana Jadi di dalam video TikTok tersebut kita meluruskan ya Nah ini kan dia menampilkan kondisi si Riko dalam keadaan sakit di penjara Nah itu kan makanya saya sampaikan penyerahan tersangka dan barang bukti kekejahatan itu dalam kondisi sehat Sampai kita taruh di lapas bulat kapal Sebelumnya Alex dalam video akun TikTok at Riko Pujianto 5 terlihat tengah berada di sebuah angkot bersama istrinya Ia mengaku sedang menjemput anaknya di lapas bulat kapal untuk dirawat di rumah sakit Teman-teman ikuti perjalanan saya dari hotel di Bekasi Saya dengan istri akan ke penjara di bulat kapal Mengambil anak saya untuk dirawat di rumah sakit Lihat kondisi teman-teman Saya nyatakan bahwa Ibu Jaksadona dan Ibu Kejari Bekasi Ibu Laksmi Kalian pengkhianat negara Anak saya tidak bersalah kalian penjarakan Kalian biadab Saya akan lawan penegak hukum Ya teman-teman ini saya diangkutan Menuju ke bulat kapal Tolong teman-teman viralkan Pengkhianatan terhadap negara Anak saya Riko Pujianto Anak saya Riko Pujianto Pahlawan pajak Membongkar penggelapan pajak PT Pratama Prima Bajatama Ibu Jaksadona Kemarin Anda merayu anak saya Supaya menyerah Mengaku Saya katakan tidak Demi negara Saya rela Saya ikhlaskan anak saya Paham Ibu Ibu Kejari ya Kalian biadab Ini kondisi anak saya Ini kondisi anak saya Dalam kondisi sakit Kalian penjarakan Teman-teman mohon dipiralkan Untuk Bapak Jaksa Agung yang mulia Anak buah Bapak Yang bernama Ibu Lasmi Kejari Dan Ibu Dona Memenjarakan anak yang tidak bersalah Riko Pujianto Saya Orang tua Riko Bertanggung jawab Viralkan teman-teman Video ini Ya Ini kami menuju Ke arah bulat kapal Ibu Dona Pagi ini Saya tunggu Ibu di Penjara bulat kapal Anda sangat kejam Sebagai penegak hukum Baju Mobil dan fasilitas Ibu Diberikan oleh negara Tetapi Ibu Dona Menjadi Pengkhianat negara Ibu pengkhianat negara Ibu Jaksa Pecat ini Ibu Dona Periksa Ya Berapa miliar Anda dibayar Oleh Dedi Setiawantan Saya bertanggung jawab Terima kasih Selamat pagi teman-teman Selamat pagi teman-teman